Banyak cara untuk menjauhkan anak-anak dari perilaku kurang baik atau menyimpang. Salah satunya dengan mengajak anak Anda untuk mencintai olahraga. Salah satu olahraga yang kini tengah digemari warga Sukabumi adalah bermain sepatu roda atau inland. Setiap hari minggu pagi, di sepanjang area bebas kendaraan atau car free day di jalan Air Samsudin Esa, Turhan Cikole, kota Sukabumi, banyak dibanfaatkan sejumlah warga untuk berolahraga. Salah satu olahraga yang kini digemari oleh warga Sukabumi yaitu bermain sepatu roda. Olahraga ini tak begitu banyak menguras tenaga, namun harus bisa menyeimbangkan tubuh agar tidak terjatuh. Seperti yang dilakukan anak-anak ini, dari mulai usia dini, para orang tua sudah mengenalkan olahraga tersebut. Mereka meyakini bahwa dengan banyak berolahraga, dapat menjauhkan anak-anak dari perilaku yang kurang baik, seperti narkoba, penyimpangan seks bebas, serta perilaku lainnya. Terus apa olahraga ini? Lima bulan. Lima bulan. Terus apa aja yang diajarin apa aja? Speed. Belok-belok. Langkah panjang. Sebelum ini memang suka di rumah suka berlaki juga? Belum. Dari usia berapa? Lima. Lima tahun. Sekarang udah bisa apa? Main. Main apa aja? Apa aja yang? Satu. Hah? Satu roda. Tadi itu apa yang namanya tadi? Speed. Speed. Susah nggak? Nggak, gampang. Gampang? Pernah jatuh nggak? Tadi, aku kenceng yang jatuh. Para orang tua pun menyambut baik dengan munculnya kembali olahraga ini di Sukabumi. Selain murah dan terjangkau, juga dapat menyalurkan hobi buat anak-anak mereka. Kalau untuk masuk olahraga, untuk anak-anak itu mungkin akan bisa lebih jauh dari narkoba, dari, ya mudah-mudahan dari roko juga enggak lah gitu. Sampaknya kalau olahraga kan mereka ini sehat lah. Ini kok keinginan anak-anak sendiri? Iya, keinginan. Bu yang mengarahkan mereka untuk... Anak sepi sendiri. Oh gitu. Iya. Di rumah belajar juga, Bu? Iya, di rumah belajar. Di tiap hari ke lapang merdeka pengen belajar sendiri. Bu, keinginannya nanti untuk anaknya akan seperti apa nih ke depannya nih? Pertu roda. Mudah-mudahan bisa jadi atlet. Oke, jadi untuk yang pemula itu kita ada tiga kategori. Satu kategorinya ini yang baru pegang banget, yang baru bisa belajar. Yang sebelumnya emang nggak pernah pakai inline gitu. Jadi, di sini kita kasih masukan itu teknik dasar. Semuanya ini teknik dasar. Dari mulai keseimbangan, mulai dari cara berpakaian, cara pakai sepatu inline yang benar, yang rapi, yang nyaman. Terus keseimbangan, terus belok, sama posisi badan. Badan, dan ada lagi banyak sih, mas. Ini biatnya berapa lama? Ini kita paling ada empat kali pertemuan, jadi satu bulan udah pada lancar sih. Terbentuknya komunitas ini akibat kesamaan hobi antara sesam anggota, termasuk juga harapan untuk membentuk gaya hidup yang sehat. Komunitas sepatu roda ini sendiri baru berdiri di Sukabumi sejak satu tahun yang lalu. Kini telah memiliki lebih dari 100 anggota yang masih berusia dini.